Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas cara untuk mendapatkan celana angel merah ini guys kita langsung masuk aja ke dalam eventnya Untuk eventnya itu dimulai dari tanggal 14 atau hari ini sampai dengan tanggal 21 Oktober guys Nah, untuk mendapatkan celana angel merahnya kalian harus punya 115 token dan tokennya itu bisa kalian dapatkan dengan ngesepin balon-balon ini guys Nah, di balon-balon ini ada 1 sampai dengan 3 token yang bisa kalian dapatkan ya guys, dan disini ada pilihan 1 tembakan dan juga 10 tembakan guys Nah, kalau saran saya, kalian itu mending pakai yang 10 kali tembakan aja guys, coba sekarang kalian hitung kalau 25 diamond ini kalian kalikan 10 hasilnya itu 250 diamond guys, dan kalau kalian langsung pakai yang 10 kali tembakan kalian itu bakal lebih hemat 25 diamond lumayan banget kan 25 diamond x 10 aja udah berapa guys kalian bisa hitung sendiri jadi buat teman-teman yang pengen ngesepin jangan pakai yang 1 kali tembakan pakai yang 10 kali tembakan langsung aja guys jadi gitu trik yang pertama terus buat teman-teman yang penasaran berapa diamond yang kalian butuhkan untuk mendapatkan celana angel merahnya ini kalian bisa lihat disini kita itu butuh 115 token untuk dapetin celana angelnya ya kita langsung hitung aja guys ini bisa kita langsung hitung dan kita perkirakan berapa diamond yang kita butuhkan disini untuk harga 10 kali tembakan itu 225 guys kita hitung pahitnya aja guys misal di setiap tembakan kita cuma dapet 1 token doang nih guys dan kalau kita pakai 10 kali tembakan artinya 1 dikali 10 berarti 10 token doang yang bisa kita dapatkan setiap kali ngesepin pakai yang 225 diamond ini guys jadi kalau kita pengen dapetin 100 token kita harus ngesepin pakai yang 10 kali tembakan sebanyak 10 kali guys jadi kalian langsung kalikan aja 225 diamond dikalikan 10 dan hasilnya itu 2250 diamond guys nah itu kalau kalian ampas ya guys artinya setiap kali tembakan cuma dapet token doang dan biasanya sih gak cuma 1 token dapetnya kalian bisa dapetin lebih dari 1 token ya guys jadi misalnya kalian bisa dapetin lebih dari 1 token berarti diamond yang kalian butuhkan itu lebih sedikit guys ya min-minnya untuk dapetin celana angelnya ini kalian tuh butuh sekitar 2000 diamond lah ya guys jadi buat temen-temen yang gak punya diamond gak usah maksain buat ngesepin apalagi kalian maksain buat beli 350 diamond aja misalnya 350 diamond tuh sekitar 50 ribu ya guys dan kalian maksain untuk ngesepin saya yakin kalian gak bakal bisa dapetin celananya guys kalau kalian gak punya duit mendingan gak usah minta orang tua atau apapun caranya demi celana angel ini doang mending kalian kumpulin aja diamondnya untuk langganan elite pass atau yang lainnya yang udah pasti guys jadi saya saranin buat kalian yang pengen ngesepin harus mikir-mikir dulu ya guys tapi buat temen-temen yang sultan langsung aja ngesepin langsung top up 2000 diamond saya yakin kalian bisa dapetin celana angelnya ini guys jadi udah jelas ya guys berapa diamond yang kalian butuhkan untuk dapetin celana angelnya ini guys dan disini saya gak bakal ngesepin karena saya juga jarang pake celana angelnya daripada saya buang-buang diamond dan celananya jarang saya pake mendingan saya gak ngesepin aja guys nah mendingan sekarang kita langsung aja ke event gratisannya guys ke event venom oke disini ada charge attack kita langsung masuk aja nah disini kita bisa dapetin hadiah utama itu ada tas ya guys ini dia tasnya venom backpack kita bisa dapetin secara gratis di level 3 kalau kalian udah mengalahkan bossnya dan disini kalian bisa lihat saya udah punya 53 token dan langsung aja saya pengen beliin serangan yang ini ya guys yang damage nya paling besar kita langsung beliin 5 serangan dan ini dia sekarang udah dikali 20 ya guys dan ini dia damage yang dihasilkan dari serangan saya sekarang guys sampai ke 600 damage kalau serangan kita itu makin gede damage nya kita bakal lebih cepat untuk mengalahkan boss yang ada disini guys jadi cara untuk menyelesaikan event ini gampang banget ya dan kemarin di level 3 ternyata saya gak bisa langsung dapetin backpack nya ya guys kita coba cek karena saya udah ngelewatin level 3 ternyata belum dapetin backpack nya jadi kita coba lihat dulu ya kenapa udah ada nih backpack nya oh ternyata saya udah dapetin backpack nya nih guys nah gampang banget kan untuk menyelesaikan event nya itu jadi buat temen temen saya sarankan kalian langsung aja kalau token nya udah terkumpul langsung aja beli serangan yang paling gede damage nya guys jadi serangan yang ketiga ini ya token nya jangan kalian gunakan untuk membeli serangan yang ini guys karena damage nya kecil banget mendingan langsung beli yang ini terus kalian pake fitur boss ini guys karena damage nya nanti bakal dikalikan 2 guys jadi kalian bisa cepet dapetin backpack nya ini dan saya yakin kalian semua juga pasti udah dapetin backpack nya ya dan backpack nya juga keren guys oh iya guys kita coba pake tas terbarunya ya tas terbarunya kita pake gimana nih kita coba tes kita tampilkan di lobby dan ini dia guys kita coba ganti bandel nya dulu ya guys kita ganti bandel nya yang agak ini oke mungkin ini lebih keren ya oke ini dia guys widi gimana guys mantep kan oke sekarang kita lanjut ke bocoran update terbaru free fire oke guys ini dia update terbaru free fire nya buat temen temen yang gak sabar pengen dapetin shotgun 2 golden glare nya ini udah ada bocoran resminya kapan shotgun nya ini bakal keluar jadi temen temen semua itu bisa dapetin shotgun 2 golden glare nya ini di tanggal 16 nih guys jadi kurang 2 hari lagi ya kalau tanggal 16 itu artinya di hari sabtu besok nih guys dan ternyata benar guys shotgun 2 golden glare nya ini bakal keluar di event complacent gacha nih guys itu artinya kalian harus menyiapkan banyak diamond untuk mendapatkan skin shotgun 2 golden glare nya ini karena di event ini gak mungkin kalian bisa dapetinnya dengan 500 diamond doang guys kecuali buat kalian yang super hoki nih guys kalaupun kalian hoki biasanya sih dapetinnya sekitar 800 sampai 1000 diamond ya guys event nya bakal dimulai tanggal 16 jadi ada waktu 2 hari buat kalian nabung nih misalnya dapet uang jajan mendingan gak usah kalian jajanin buat nabung untuk beli diamond di tanggal 16 dan kalian bisa cobain buat ngespin ya guys nah disini kalian bisa lihat untuk sepinan pertama itu gratis guys entah ya besok di server indo itu sepinan pertamanya bakal gratis atau enggak tapi kalau biasanya sih gak ada sepinan gratis ya guys pasti sepinan pertama itu pake diamond guys nah kalau di server ini itu ada sepinan gratisnya kita langsung cobain aja buat ngespin bisa langsung dapetin atau enggak nih guys nah kan dapetnya fragment ya disini saya baru dapet 1 token doang dan ini kemarin saya ngespinnya pake gratisan juga guys karena gak mungkin saya top up di server luar ini guys oke guys jadi gitu aja video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya sekian terima kasih